Saudara Lomba Bata Pelajaran Agama Islam dan Seni, MAPSI, tingkat Kabupaten Pekalongan diikuti ratusan peserta dari 19 kecamatan. Bupati Pekalongan Fadiah Arafik berjanji akan memberi tambahan uang untuk peserta yang lolos ke tingkat nasional. Bupati Pekalongan Fadiah Arafik memberikan motivasi kepada peserta Lomba MAPSI sekolah dasar. Bupati menyiapkan bonus uang tunai total Rp82,5 juta bagi peserta yang mewakili di tingkat provinsi dan nasional. Untuk itu, Bupati Pekalongan berharap semua peserta yang merupakan siswa SD itu terus semangat. Sebab tujuan Lomba MAPSI itu digelar dalam rangka meningkatkan kecintaan terhadap agama. Lomba MAPSI SD Kabupaten Pekalongan baru tahun ini digelar kembali setelah beberapa tahun terakhir tidak dilaksanakan karena pandemi. Ada lima ratusan peserta dari SD negeri dan swasta yang menjadi peserta. SD SD ini di bawah naungan Bidikbud, Kabupaten Pekalongan. Berharap dengan Lomba ini akan muncul generasi muda yang religius. Bupati Pekalongan ini adalah sarana untuk meningkatkan anak-anak kita itu lebih menciptai terhadap agama, lebih maupun lebih terhadap agama dan membuat juga para guru-guru agamanya pun juga bisa ikut membantu anak-anak Kabupaten Pekalongan ini terutama mendokterin soal akhlak kepada anak-anak Kabupaten Pekalongan ini. Arie Himawan, Kompas TV Pekalongan.